Nama Ilyas Pasojevic kini menjadi buruan sejumlah klub-klub Thailand berkat penampilannya yang ciamik bersama Bali United di pentas BRI Liga 1 2021-2022. Hak tersebut terungkap dari pengakuan agennya Gabriel Budi. Ia mengatakan ada sejumlah tawaran yang masuk pada striker berusia 34 tahun tersebut. Ilyas Pasojevic memang tampil mengesankan sepanjang BRI Liga 1 musim lalu. Pemain naturalisasi itu punya peran penting di lini depan Bali United. Spasojevic mencetak 23 gol dan mendapatkan penghargaan sebagai top scorer BRI Liga 1. Selain itu, Spaso juga sukses membantu Bali United meraih gelar juara musim lalu. Catatan mengesankan itu membuat Spasojevic dilirik klub Thailand. Gabriel Budi menyebut ada sampai 3 klub Thailand yang menanyakan situasi dari kliennya di Bali United. Namun, Gabriel Budi tidak menyebutkan 3 nama klub Thailand yang tertarik dengan pemainnya. Ia hanya mengatakan bahwa 3 klub Thailand itu membidik Ilyas Pasojevic karena merupakan pemain berpaspor Asia. Saat ini, Ilyas Pasojevic masih terikat kontrak sampai 31 Desember 2023 di Bali United. Gabriel Budi menegaskan pihaknya menghormati kontrak tersebut. Gelar BRI Liga 1 2021-2022 menjadi yang ketiga diraih Ilyas Pasojevic. Sebelumnya, Spasojevic sudah meraih gelar Liga 1 bersama Bayangkara FC pada tahun 2017 dan Bali United pada tahun 2019. Namun, Spasojevic masih berambisi untuk meraih gelar Liga lagi di Bali United. Bomber gaik ini yakin bisa meraih 3 gelar Liga di Bali United musim depan. Spaso mengungkap pihaknya tidak akan membicarakan soal juara, tapi pihaknya akan membuktikan di lapangan dengan membuat sejarah baru di Indonesia. Siapa tahu dirinya akan mencetak hat-trick juara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!